Saya seorang istri yang telah resign dari pekerjaan dan kembali ke rumah Apakah keputusan saya ini salah karena memutuskan rezeki yang telah Allah kasih Melalui pekerjaan salah Allah berikan melalui pekerjaan saya Yang Allah yang menyuruh di rumah itu Allah Kenapa kita mengatakan saya salah Keputusan kita benar karena sesuai dengan apa yang ada di dalam tuntunan agama kita Yaitu Al-Quran Allah mengatakan Berdiam dirilah kalian wahai wanita di rumah kalian Maka keputusan yang diambil sudah benar Dan jangan kemudian kita mengatakan kita memutuskan rezeki Tidak Apakah Allah ketika menyuruh wanita di rumah itu artinya memutuskan rezeki Rezeki wanita telah Allah letakkan di pundak ayahnya atau di pundak suaminya Atau di pundak anaknya Mereka yang diwajibkan mencari nafkah untuk menafkahi wanita Maka dengan kita tidak bekerja bukan berarti kita Memutuskan rezeki dan semacamnya Menolak rezeki daripada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita pun di rumah Kita masih bisa mencari rezeki dengan cara-cara kita di rumah Tidak sedikit wanita yang bisa mencari nafkah Dimulai dari rumahnya dan dia berbuat di rumahnya Dengan hasil usahanya Dengan kemampuannya Dengan skillnya Dari rumahnya dia berbuat Tapi tidak lagi masuk ke dalam dunia-dunia Bercampur adukan laki-laki dan wanita Kenapa tidak kita lakukan itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!